Ya, jadi aku disini kan jadi konsolor sebuah subgroup namanya Sabina, tapi panggilnya Nina. Nah, salah satunya yang ikut digabung dalam grup itu adalah Ica, diperankan oleh Umi. Disitu aku merasa agak ikut merasakan beratnya jadi dia untuk menceritakan itu, karena kebetulan kok perannya dia itu terlitas di aku tuh kayak mirip sama kesehariannya dia. Mungkin orang-orang yang ada di dunia komedi gitu kayaknya lonely kali ya kalau dia menjadi dirinya sendiri yang dalam kehidupan ini yang gak melulu lucu gitu. Jadi pada saat dia curhat, aku jujur ikut kayak aduh perih banget lagi gitu. Orang harapannya ketawa-ketawa terus dia kayaknya memenuhi ekspektasi itu terus-menerus lalu dia sendiri habis buat dirinya gitu. Terus siapa yang mau terima dia saat dia gak lucu? Terus dia pulang ke rumah gimana saat dia capek dan gak mungkin melucu lagi gitu. Jadi buat aku damn berat banget ya jadi dia gitu. Aku ngerasain sih. Apakah Rp. William, cari Chaplin, cari Chaplin, cari Chaplin. Dia lebih pandu, dia curhat di tengah-tengah itu orang-orang. Tapi orang ketawa. Dia nangis gitu, jadi orang ketawa gitu. Padahal dia lebih curhat. Jadi ya itu sama idealnya. Makanya sampai ada lagu smile yang dia bikin itu mungkin buat dirinya ya. Sedia? Emang, ini dia rumit ya. Karena hidupnya ditutup untuk lucu terus. Iya, iya. Dia mau memberikan ruang untuk biar rasanya cek. Iya. Saat semakin lama digali-gali semakin merasa film ini relate ke semua makhluk hidup ya. Karena ada segala macam skala lah. Pasti ada orang tua, anak, sekitar. Teman-teman media, siapa lagi mau nanya? Silahkan. Iya, Lia dari Nontoners. Iya, saya Lia dari Nontoners. Ini kan judulnya dari potongan lirik dari sebuah lagu gitu ya. Kenapa sih Nelly ini mungkin bisa diceritain. Terus belakangan ini kan banyak lagu tentang mental health ya. Terus film juga, ini kita bertubi-tubi nih. Film tentang mental health gitu. Gimana sih tanggapan teman-teman sebagai pemeran di film ini? Sebenarnya lagu runtuh tuh my go to song aja sih. Kayak aku banyak mengalami kejadian dimana mau nangis tapi nggak bisa gitu. Kayak misalnya mau nangis tapi udah nyampe, udah nyampe tempat kerja gitu. Terus kayak aku tuh bisa yang kayak udah nyampe tempat kerja. Jadi kayak lagi di mobil, terus sedih, lagi di mobil, terus sedih. Terus pas baru mau nangis kayak udah nyampe tempat kerja harus turun dan udah harus kayak ceria lagi gitu. Aku tuh bisa bener-bener menunda nangis aku gara-gara profesi aku sebagai public figure gitu ya. Kayak aduh mau nangis, aduh ntar lu ntar lu mau press con. Bisa yang gitu loh, aduh ntar lu mau press con. Paling mbak aku ya, makanya asisten aku ikut social experiment karena dia yang menyaksikan itu. Paling mbak aku yang kayak, kak jangan nangis kak itu udah mau nyampe, udah mau disuruh turun gitu. Gak ada waktu buat nangis. Terus buka pintu mobil, udah ada kamera, udah ada fans. Aku bisa kayak, hai semuanya. Tiba-tiba kayak 180 derajat beda padahal mood aku hari itu tuh lagi sedih banget dan aku lagi ada masalah banget gitu. Tapi bener-bener orang gak ada yang tau. Selesai press con baru, bener mbak aku mau nangisin yang tadi gitu. Jadi aku abis itu bisa nangis gitu. Nah abis itu biasanya kalo kayak gitu aku dengerin lagu runtuh gitu. Karena boleh gak sih sekali aja gak usah pura-pura bahagia, gak usah pura-pura senang gitu. Kalo ditanya sama orang, apa kabar? Ya pasti kan aku sebagai perempuan hidur jawabnya fake ya. Baik dong, gak mau apa-apa. Ya kadang pengen jawabnya kayak gak baik gitu. Pengen bisa jawabnya gitu. Coba deh sekali-sekali enak tau deh. Sumpah, bener orang gak akan profes. Ya pengen gitu sekali-sekali, apa kabar gitu. Gak baik, mau nangis banget tapi harus kerja gimana dong. Kan gak mungkin jawabnya gitu ya. Gak siap, gak siap dapet jawabanku. Ya bener kan, tapi aku udah jawab itu. Beneran sumpah. Ya maksudnya jadinya kayak pengen gitu sekali-sekali kalo ditanya jawabnya sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu. Tapi kan karena ya lo baik figur dan harus bikin orang lain happy gitu. Jadi ya mau gak mau harus ya udah aja gitu. Sampai ada juga momen dimana kayak, aku lagi sakit nih. Ini tuh sakitnya bener-bener parah banget gitu. Sampai pas aku ke dokter, dokter bilang, gila pain tolerance kamu tinggi banget gitu. Tapi aku tetep senyum-senyum gitu di lokasi. Padahal ini perut aku rasanya udah kayak mau mati deh. Terus pas break aku ngomong pelan-pelan ke produsernya, aku boleh ke rumah sakit gak gitu. Lah emang kenapa? Karena gak ada yang notice kalo aku tuh sebenernya lagi nahan sakit. Perut aku sakit banget. Aku kemok. Jadi bentar deh. Suntik pain killer abis itu aku balik lagi gitu. Oh ya udah boleh. Dan orang gak ada yang khawatir. Karena ngeliatnya aku biasa aja. Pas sampe mobil, aku nangis teriak-teriak karena perut aku sakit banget. Dan ternyata aku udah infeksi usus dari lama. Terus dokter bilang, kamu baru berasa, kamu gimana cara nahan sakitnya ini? Karena itu udah parah banget gitu. Dan kamu gak bisa cuma disuntik pain killer terus balik lagi syuting. Kamu harus dirawat di rumah sakit. Karena udah parah banget. Kalo engga, usus aku bisa, I don't know, bisa robek, bisa parah banget. Ya emang ditahan aja dong. Aku udah biasa nahan gini. Aku udah nangis-nangis di rumah sakit. Terus akhirnya ke dokter, saya gak ngizinin kamu syuting lagi. Kamu harus beneran di rumah sakit. Akhirnya aku dirawat disitu dan produser dan pemain aku yang waktu itu kaget. Sakit. Terus perasaan berusaha bercanda-becanda sama kita. Padahal sepatut banget. Sampai-sampai. Ada nyatun? Gak bayi dong. Ini pas lagi Budi Pekerti ya. Budi Pekerti sama Budi Pekerti. Oh iya. Perasaan ketawa-ketawa. Perasaan gak kenapa-kenapa gitu. Padahal aku tuh nahan sakit banget. Sampai syuting film berikutnya pun karena emang perawatannya gak begitu baik ya. Karena cuma bisa dirawat sebentar terus aku harus kembali syuting lagi. Di film berikutnya sakit lagi gitu. Dan orang juga gak nyangka. Ada bui di waktu itu ya di rumah syuting itu. Aku ke rumah sakit sendiri. Naik transportasi umum. Karena aku gak enak bangunin produsernya jam 3 pagi. Kalau aku harus ke rumah sakit. Jadi aku naik transportasi umum. Minta digotong sama hotel ya. Orang hotel. Mas gotong saya. Saya gak bisa jalan. Bingung kan. Yang bener mbak. Beneran mbak. Beneran mas gak bisa jalan. Ini ada yang mana dimana nih. Gotongnya dimana? Gotongnya di sini. Gini dong. Gini. 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 Jadi tuh bener-bener kayak aku digotong. Dimasukin ke taksi. Gini ya. Dimasukin ke taksi terus dilawat. Terus orang kayak. Rilly mana aku gak turun breakfast. Baru aku kabarin. Aku di rumah sakit sebenernya. Jadi segitunya aku tuh relate sama tari. Dan relate sama lagu runtuh. Boleh gak sih sekali aja nangis. Boleh gak sih ngeliatin sisi lemah aku. Ngeliatin kalau aku tuh sakit sebenernya. Boleh gak sih ngeliatin kalau aku tuh gak baik-baik aja. Terus setiap hari dengerin lagu itu. Akhirnya aku mikir kayak. Kenapa ya gak bikin film nantan ini gitu. Akhirnya meeting sama team kreatif. Dan kita memanggal kalimat yang menurut aku relate sama banyak orang gitu. Bolehkah sekali saja tuh nangis. Sekarang tuh. Karena ya udah kebiasa mendistribusikan si nangis itu ke yang lain. Jadi. Aku ya. Mau cerita lu. Hehehe. Kalau headliner itu mau ceritakan. Oh iya iya. Mental health, mental health. Kenapa film ini akan berbeda. Karena banyak nangis. Kenapa udah banyak. Belum, belum susah. Belum, belum susah. Nah, susah. Iya, iya. Jadi. Itu nahan itu tadi. Nah, nangis ya. Gak nahan ya. Gak nahan ya. Digangguin. Gua yang jawab. Gak pernah. Tapi kalau. Kalau misalnya. Kalau di. Misalnya mau manggung terus ternyata ada. Ada masalah di keluarga atau segala macam gitu kan. Ehm. Gak enak ya. Mau marah gak bisa. Gak bisa mau. Gak bisa mau. Gak bisa mau. Karena memang mungkin reaksi emosi orang gak menurut nangis ya. Memang gak menurut nangis. Apalagi dia coba. Dia mau ketau ketau. Gak mau. Gak mau ketau. Jadi aku tuh apa aja. Ada masalah apapun. Di ketau lain. Ketau aja. Kalau menurut aku dengan kita ketawa, senyum, segala macem. Itu beder dibanding kita marah atau manis. Karena. Kalau ketawa kan. Kita jadi relax terus. Jadi. 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 Jadi nemu perspektif lain. Kalau udah. Udah pusut banget disini. Terus kita tambah pusut. Semua lagi. Ya terus gimana. Jadi. Mendingan kita. Ada. Satu yang ketawa-ketawa. Biar bisa dilihat. Bapak lain. Buat ngeliat. Ini ada apa nih disini. Gitu. Jadi kayak. Waktu. Waktu. Let's say. Waktu papa sakit tuh. Papa mau jadi. Apa lagi. Gitu. Pas datang kesana pun. Walaupun kancur banget aku disitu. Tapi. Atau papa tuh kayak. Ih. Pak kenapa pak. Gitu. Ya asap apanya juga jadi. Biasa nih. Semangun gitu. Padahal dia tahu juga sakit. Tapi. Nah. Kenapa aku minta. Si orang-orang lagi sekeliling dia yang nangis itu. Cabut gila. Karena. Itu. Pengaruh ke. Negatifnya. Jadi papa di situ. Kenapa nangis itu. Kalau ini anak laki gue aja. Nangis. Kenapa. Gitu. Kalau kakak tuh kan. Ya mungkin. Dia sedih kali ingat bapanya. Tapi kalau yang lain. Kenapa sih pada nangis gue. Kenapa di support semua nangisnya gitu ya. Jadi. Buat aku. Kalau ada masalah apa. Ya. Kita ketah-tahal dulu aja. Ketah-tahal. Sampai. Kita di titik yang. Oke. Ini ada aku sih. Nah. Aku kan gak biasa. Mas Dikta ya. Menertawakan. Masalah. Aku tuh tipenya. Kalau sedih. Emang sedih. Gak mungkin bisa aku ketawain. Nah. Pas kenal Mas Dikta. Ada beberapa momen. Aku sedih. Dikta. Aku jadi dengan ketawa. Jadi aku kayak. Oh. Bisa juga ya ketawain. Masalah gitu ya. Jadi kayak. Aku lagi nangis. Setelah malah ketawa. Lah kok diketawain sih. Ini tuh sedih banget loh. Tapi. Karena Mas Dikta ketawa. Aku jadi ketawa juga. Gitu. Tapi pada setuju gak. Kalau intinya. Nangis itu bisa. Setuju. Setuju. Nangis itu sehat. Justru. Sebenernya aku pengen. Bisa jadi orang. Jadi orang yang gampang nangis. Cuman karena dari kecil. Apa namun. Settingannya udah disetting kayak gini. Sama. Pakku sama Manwah. Jadi. Dari sangat kecil. Aku udah disetting. Kalau. Laki itu gak boleh nangis. Karena. Gak boleh cengeng. Terus. Kebetulan. Aku juga kan. Ya. Dari kecil. Aku udah dikasih. Ini kakak aku. Seperti gini. Kamu anak laki. Kamu harus biang kayak gini. Kamu. Pokoknya. Doktrinnya adalah. Aku jadi gladiatornya. Gitu. Jadi. Gak ada space buat aku. Gampang nangis itu kayak. Apaan sih. Gitu. Jadi. Temen-temen aku. Misalnya nangis. Oh. Gak dibeli kemai. Aku gak. Gak. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalau. Kalau. Aku nangis. Pernah nangis. Waktu itu. Kakakku. Ya kan. Temenan sama anaknya. Aku. 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 Mereka. Mereka. Mereka diterp banget. Karena ada satu hari. Kakakku tuh bawa kaset. Dan ini. Kalau gini kamu. Kita taruh. Bapak mau dengerin. Bapak mau dengerin. Bapak ada. Bapak boleh dengerin. Bapak ada. Ayat. Bapak. Bapak. Bapak ada. Jadi. Pas. Ditarang kaset itu. Bapak mau dengerin. Kenapa. Kalau aku mau dengerin. Itu. SNP. SD. Saya gak. Pas aku. Anak segede itu. Aku disuruh. Menghadapi situasi yang. Ini harusnya bukan. Gue yang jawab dong. Sampai. Nyeret ya. Aku cuman. Oke. Nanti ya. Nanti ya. Nanti. Nanti. Pasti dengerin. Nanti ya. Dia. Luas. Baru. Sama. Dia. Dia kan sekolah di Santirahman. Dia. Dia. Ada. Acara. Dia. Dia nari. Daerah. Aku pikir. Nah. Nah. Aku. Dari. Kedateng. Terus. Disitu. Aku lihat. Dia langsung. Orang-orang. Mesti. Ngurus. Ngurus. Tapi aku tahu. Gak bikin bisa sendiri. Karena dia mengapalkan ketukan. Dia gak denger. Dan dia mengapalkan ketukan. Jadi dia mikir gerakir. Dan dia. Bener. Itu juga pula. Jadi aku. Hal-hal yang kayak gitu. Justru. Bikin aku nangis. Tapi kalo yang kagik rakor, yang kayak putus-putus, ini segala macem itu aku udah gak kena kayak gini Perjuangan yang bikin kamu nangis ya? Kayak gitu, kayak... Ya kayak gitu-gitu sih, pengalaman yang pure, yang natural yang bener kayak Aku ngeliat kakek-kakek bawa misalnya bawa barang di jalan gitu kayak kemurung Dia jalan mukanya tuh ngeringis, tapi kalo ditegur, dia senyum, itu aku bisa nangis Karena dia jujur, kayak gitu, bukan nangis yang dia... Apa, menurut aku yang sedih gak penting itu ya, ngapain nangis, ngapain nangis Dan rumpit juga karena nangis itu juga karena melihat sesuatu yang indah, nangis itu juga bisa karena bahagia, itu lupit Tidak. Tidak.